Jendela Dunia ini, saya Jessica akan mengajak pemirsa untuk berkeliling Nusantara dan menelusuri jejak-jejak peninggalan sejarah dan budaya dari seluruh dunia. Nah, pada episode perdana ini, saya akan berkeliling kota Jakarta. Di tengah kemegauan jegung gedungnya, ternyata di Jakarta masih ada beberapa peninggalan sejarah yang artistik dan kerap menjadi buruan para pecinta fotografi. Nah, Jendela Dunia episode ini, saya akan menjelajahi pesona kota tua Jakarta. Karena itu, tetap di Jendela Dunia, buka mata selebar dunia. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah ada di sebuah makam yang katanya tempat dikuburkannya para leluhur Belanda zaman dulu. Makanya sekarang saya ingin cari nih makam kakek buyut saya ada di mana. Tapi saya tanya ke siapa ya pemirsa? Duh, di mana ya pemirsa? Bisa, capek juga nih. Tapi nggak boleh menyerah nih, kita harus cari lagi di mana makam kakek buyut saya. Mas, untung ada masih sedar tadi muter-muter sini mas. Iya ada apa? Kamu kakek buyut saya, mas kira-kira tahu nggak mas? Waduh, saya kurang tahu mbak. Coba tanya jaga musimnya aja mbak. Jaga musimnya? Iya. Di mana mas? Nah, di sana mbak. Iya, di sana. Ya udah, makasih mas ya. Iya, sama-sama. Saya kesalahan dulu. Permisi mas. Kenalin dulu mas. Jadi saya Jessica, mas. Mas yang jaga tempat ini mas ya? Betul. Nah, saya ini sedang mencari makamnya kakek buyut saya mas. Mas bisa bantu nggak? Kira-kira namanya siapa ya? Namanya itu Tarmin van debus. Waduh, kalau Tarmin van debus kayaknya di buku katalog nggak ada. Wah, masa nggak ada sih mas? Tapi ini pemakaman kan mas? Betul, bekas pemakaman. Tapi sekarang namanya Museum Taman Prasasti. Museum Taman Prasasti? Iya. Oh gitu, mas. Bisa cerita dikit nggak mas tentang museum ini? Jadi awalnya memang benar pemakaman yang dibangun oleh pemerintah Batavia sekitar pada tahun 1795 dengan nama Kebonjahikobet atau Korkovland. Luas awalnya itu 5,5 hektare. Tapi setelah menjadi museum, sekarang luasnya tinggal 1,3. Tinggal 1,3. Yang lainnya kemana mas? Diperkecil memang. Karena atas perakarsa Gubernur Alisadikin jenazahnya itu harus diangkat untuk dipindah ke Tanah Kusir. Jadi memang jenazahnya sudah diangkat semua ke Tanah Kusir? Betul, sudah diangkat semua. Nah, sekarang tinggal batu-batu nisannya aja dan kita tata ulang. Nah, diresmikan jadi Museum Taman Prasasti itu sekitar pada tahun 1977. Hmm, gitu mas ya. Jadi tinggal batu nisannya aja mas? Tinggal batu nisannya aja. Boleh tahu ini kok, tadi saya lihat di sekitar sini mas, itu batu nisannya kok unik-unik ya? Mungkin ada yang tadi saya lihat di sebelah sana itu ada yang agak kepalanya di pancak lah. Memang batu nisannya di sini itu dulu dibuatnya atas permintaan keluarga. Atas permintaan keluarga? Iya, jadi ada juga yang berdasarkan kegiatan semasa hidupnya. Misalnya batu nisannya yang ada bukunya, itu dukunya dia bekerja di bidang pendidikan atau dia juga sebagai pendiri sekolah atau apa gitu. Nah, kalau yang mbak bilang tengkorak yang ditancap itu, dia itu dulu sebagai pemberontah. Oh, gitu mas ya? Iya. Itu saya lihat kayaknya banyak gitu mas, yang lagi bawa kamera gitu pada ngapain mas? Di sini kan museumnya outdoor dan banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang hobi fotografer. Ada yang untuk pre-wedding, ada juga yang sebagai tugas sekolah. Jadi selain jadi makam dan juga museum, ternyata buat foto-foto juga mas? Iya. Oh, gitu mas. Terus yang dimakamkan di sini, apakah semuanya orang Belanda atau gimana mas? Tempat ini memang diperuntukkan untuk pembangsaan Belanda. Tapi ada salah satunya yang pernah bekerja di Balai Kota, yang sekarang jadi Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta, itu di mana mas? Di Kota Tua. Di Kota Tua, namanya apa mas? Ada orang yang menyebutnya Museum Sejarah Jakarta, ada juga yang menyebutnya Museum Patahila. Wah, Pemirsa, saya jadi tertarik nih pengen ke Kota Tua. Kira-kira ada apa aja ya di sana ya? Kalau gitu mas, saya nggak jadi cari yang buyut saya. Ini kembangnya buat mas aja. Sekarang saya mau ke Kota Tua dulu. Nah, Pemirsa, tetap di Jendela Dunia. Nah, Pemirsa, ternyata pemakamannya sudah berubah menjadi sebuah museum nih, Pemirsa. Namanya Museum Taman Prasati. Tapi sekarang, saya pengen banget nih ke Kota Tua. Nah, di situ adalah tempat Balai Kota Zaman Belanda dulu, yang orang-orang yang dimakamkan pernah bekerja di sana. Nah, sekarang saya pengen ke Kota Tua dulu nih, Pemirsa. Tapi mau naik Bajai. Nah, sekarang saya mau pesen Bajai dulu nih. Bajai! Ayo ikutin terus, teman-teman. Ayo ikutin terus, teman-teman. Terima kasih, Bang ya. Pemandangan di Kota Tua ini membuat saya serasa kembali ke beberapa puluh tahun yang lalu. Bangunan-bangunan yang bergaya arsitektur Eropa Klasik, Ditambah lagi, jejaran para pekerja seni yang menjajakan karyanya, ataupun berbagai jenis pertunjukan dari masyarakat urban klasik, membuat suasana Kota Tua ini menjadi begitu antik. Pantas saja banyak para wisatawan yang datang kemari. Kota Tua ini membuat saya serasa kembali 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 kembali. Nah, ada meriam nih, Pemirsa. Ada juga nih, kayak patung pahlawan gitu, tapi mirip sekali sama manusia. Bentuk-bentuk posturnya juga mirip banget. Coba kita pegang nih ya. Halo! Ya ternyata, Pak, ternyata itu bukan patung ya Pemirsa ya, tapi itu semacam art performance. Nah, Bapak jangan ngaget-ngagetin orang, untung gak sakit jantung saya. Aduh, yaudah Pak, lanjutkan lagi. Kita lanjut lagi, sekarang saya mau cari kerak telur. Terima kasih. Satu aja dulu. Bang, tau gak bang jalan ke Museum Fatahillah? Oh, itu museumnya? Wah, gede banget ya. Ternyata deket. Saya lapar nih, makanya saya mau pesen kerak telur dulu, baru saya mau ke sana nih bang. Buruan bang. Laper juga. Eh bang, bang, kalau abang sendiri tau gak sejarahnya Museum Fatahillah? Oh, gak tau ya. Tuh dia telurnya. Masih lama bang? Masih lama. Wih, kok dibalik? Emang gak jatuh apa? Gak bakal jatuh, Kak. Ini ya, ini ya Kak. Apanya? Ini, panasannya kayak gini ya. Oh, gitu. Jadi masaknya langsung dibakar, dibalik gitu ya pancinya? Iya, biar luar dalem. Biar luar dalem matang, asik. Wah, emang udah berapa lama pengen jualannya? Alhamdulillah baru dua tahun, Kak. Alhamdulillah baru dua tahun? Oke. Belum lama. Belum lama ya? Ih, udah mulai menggosong nih kayaknya. Boleh. Amat. Sudah. Alhamdulillah. Sudah jadi. Terima kasih. Ah, pemirsa. Ini kerak telurnya enak banget loh ternyata. Tapi ini saya masih penasaran ya. Kira-kira museum Fatahila tuh dalemnya seperti apa nih? Nah, kita akan cari tahu jawabannya setelah yang satu ini. Museum ini mengoleksi benda-benda bersejarah yang menggambarkan fase perkembangan masyarakat, khususnya di Batavia. Museum ini juga menyimpan benda-benda yang pernah menjadi saksi bisu kepemimpinan VOC di Indonesia. Pak, maaf ya. Ini untuk batas untuk para pengunjung. Ya, ini. Oh. Ya, tidak boleh menyentuh koleksi, Pak. Oh, tidak boleh menyentuh koleksi, Pak ya? Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya tidak tahu, Pak. Soalnya saya penasaran banget, Pak. Ingin tahu ya? Iya, Pak. Oh, ya. Bapak dengan... Saya dari petugas musim sejarah Jakarta. Oh, petugas musim sejarah Jakarta. Waktunya betulan banget nih, Pak. Saya ini pengen mengelilingi seluruh musim Fatahila ini. Bapak boleh tidak menemani saya, Pak? Boleh. Nah, ini sambil... Ha? Ini saya terangkan, Pak. Oh, iya, boleh. Ini adalah salah satu koleksi peninggalan masyarakat yang bermukim di Batavia. Oh, ini meja kursi mebelnya ini, Pak. Iya. Oh, keren sekali. Dengan Bapak siapa, Pak? Kesehatan-kenalan dulu, Pak. Pak Supriyadi. Pak Supriyadi. Nah, boleh, Pak, kita terangkan sama jalan-jalan di situ kali ya, Pak, ya? Oh, iya. Saya mau tanya nih, Pak. Apa benar nih gedung ini dulu itu kantor balai kotanya VOC, Pak? Betul, Pak? Oh, iya. Memang ini kantor VOC, ya. Yang dibangun pada tanggal 25 Januari tahun 1707. Yang selama tiga tahun selesai pada tahun 1710. Wow, jadi tiga tahun ya, Pak, pembangunan gedung ini, Pak? Nah, ini yang menutupkan ini Juhan pada masa penutahan Gubernur Juhan Van Horen. Oh, begitu, Pak. Nah, ini Sadoes ini sebagai kantor balai kota dan kantor Dewan Pengadilan. Oh, juga pengadilan, juga balai kota zaman VOC dulu, Pak, ya? Oke, Pak. Terus di sini ada apa aja nih, Pak, isinya, Pak? Ya, di sini memang koleksinya dari mulai zaman prasejarah, ini masa kerajaan Tarumah Negara, disini sampai Ruang Jakarta Masa Kini. Jadi barang-barang di sini dari prasejarah sampai Masa Kini ada semua nih, Pak, koleksinya? Wah, luar biasa, ini banyak sekali, ya, Pak. Nah, ini ya, banyak kan koleksi kursi, disini ada. Selama hari ini dengan gaya Eropa. Gaya Eropa. Dari abad 17 sampai ke-19. Oke, Pak. Wah, banyak banget ini isinya, Pak, ya. Kalau yang ini apa ini, Pak, nih? Nah, ini salah satu koleksi meja yang terbesar. Nah, ini terbuat dari sebatang pohon tanpa sambungan. Wow, sebatang pohon tanpa sambungan, Pak. Uh, bayangin aja nih, gedenya segini, Pak, ya? Kayu jati nggak disambung. Wow, besar banget, Pak. Nah, kalau untuk gedungnya sendiri nih, Pak, arsitekturnya sendiri itu gimana, Pak? Nah, ini memang bangunan ini gaya barok klasik. Apa itu, Pak? Perpaduan Cina dan Eropa. Oh, perpaduan Cina dan Eropa. Nah, ini bangunan ini, tei warnanya. Sini menggunakan warna merah. Terus daun jendelanya masih ini terbuat dari kayu jati. Museum ini mengoleksi benda-benda bersejarah yang menggambarkan fase perkembangan masyarakat, khususnya di Batavia. Mulai dari zaman prasejarah sampai zaman modern. Seperti replika-replika peninggalan masa tarumah negara dan pajajaran. Hasil penggalian arkeologi di Jakarta, mebel antik, keramik, gerabah, dan batu prasasti. Koleksi-koleksi ini terdapat di berbagai ruangan yang saling berhubungan. Seperti ruang prasejarah Jakarta, ruang Tarumah Negara, ruang Jayakarta, ruang Fatahilah, ruang Sultan Agung, dan ruang MH Tamrin. Nah pemirsa kayaknya saya pengen jalan-jalan lebih jauh lagi nih dengan Bapak ya untuk keliling-keliling mengenal lagi ruangan-ruangan yang ada di musim Fatahilah ini. Jadi jangan kemana-mana tetap ikuti kami di Jendela Dunia. Nah pemirsa seperti yang kita janjikan tadi ya Pak Supriyadi, kalau kita akan keliling-keliling musim Fatahilah ini. Nah sekarang mungkin Pak Supriyadi bisa jelasin kita sekarang ada di ruangan mana nih Pak? Sekarang kita berada di ruang prasasti tentang pendirian gedung yang dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan Pan Horen. Dan di sana ada Gubernur Abraham Pan Riten. Oke, jadi ini prasastinya dan Gubernur-Gubernurnya ya Pak ya? Yang dibangun pada tanggal 25 Januari tahun 1707. Oh iya, mbak ya? Yang di... 1707? Ini pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan Pan Horen. Pembangunannya selama 3 tahun, selesai pada tahun 1710. Nah ini dengan gaya baru klasik ya. Nah ini. Oke, jadi gedung ini ternyata ada prasastinya juga nih Pak Mirsa. Oke deh Pak, kita sudah keliling-keliling sedikit tadi. Luasnya berapa nih Pak? Luas area musim ini 13.588. Wah cukup luas juga ya Pak ya ternyata. Wah kalau keliling-keliling gak cukup nih kayaknya nih. Tapi Pak, saya pengen tahu juga nih kalau koleksi-koleksi unggulan nih Pak yang ada di Museum Patahila ini. Ya di sini ada koleksi unggulan Meriam Sijagur. Apa itu Pak? Salah satu Meriam yang dipergunakan oleh bangsa Portugis pertama kali. Oh ada di sini Pak ya. Selain itu ada apa lagi Pak? Di sini ada koleksi ruang penjara buatan. Wah menarik sekali itu Pak. Boleh gak kita kesana nih Pak? Oh silahkan kita bisa kesana. Oke Pak. Bye. Bye. selamat menikmati ada berapa sih pak ruangan ini penjara bawah tanahnya gitu sini ada 5 ruang semua 5 ruangan ya pak wah ini dia nih pemirsa ya ini adalah ruangan bawah tanah penjara bawah tanah gitu pak penjara bawah tanah itu kayaknya ada bola-bola besi nah ini untuk beban kaki untuk peratahanan agar peratahan tidak bisa melarikan ini oh gitu itu buat berdiri aja susah pak emang sengaja dibikin gak tinggi gitu pak ya memang ini ruangan ini yang berukuran lebarnya 3 meter panjangnya 6 meter sampai penuh sesak di ruang penjara ini penuh sesak? muat berapa orang itu pak disitu? kurang lebih sampai 50 orang sampai 50 orang? ya ampun pak kasian banget berarti ya pak ya terus ada gak pahlawan kita yang pernah dipenjara disini pak? ya memang disini ada tahanan politik itu pangeran diponegoro dan untung surapati jadi pangeran diponegoro dan untung surapati pernah dipenjarakan disini juga pak? ya iya wow menyerangkan sekali pak takut ada berapa ruangan nih pak? disini ada 5 ruang penjara bawah tanah oke pak gak nyangka pemirsa ternyata pangeran diponegoro, untung surapati dan juga cutnya din pernah merasakan penjara ruang bawah tanah ini bayangkan untuk penjara prianya saja hanya tersedia 5 ruangan berukuran 3x6 ruang sekecil itu diisi sampai 50 orang dan hanya ada satu tralis kecil yang digunakan untuk sirkulasi udara di ruang tersebut ditambah kaki mereka juga harus diikat dengan rantai besi bulat agar tidak bisa melarikan diri wah gak bisa bayangin deh betapa tersiksanya para tahanan disana pak terima kasih banyak pak ya sudah menemani saya keliling-keliling musim Fatahila yang luar biasa ini pak nanti kapan-kapan saya main kesini lagi pak ya oke pak saya pamit dulu pak terima kasih pemirsa kalau punya kritik atau saran bisa langsung kirim saja ke alamat yang sudah tertarah di bawah ini dan akhir kata saya Jessica Andini undur diri sampai bertemu lagi di program Jendela Dunia yang selanjutnya Jendela Dunia, buka mata selebar dunia Jendela Dunia, buka mata selebar dunia Jendela Dunia, buka mata selebar dunia Jendela musik Jendela, buka mata selebar dunia Jendela, buka mata selebar sudah menitui